Halo guys Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to my channel Di video hari ini Aku mau unboxing rumah aku ya Bukan unboxing sih Tapi mau review gitu deh Dan ini view dari depan rumah Ini pembuatan itu Sekitar setahun lebih ya Dan Sejauh ini Kira-kira udah 80% Ya menurutku Dan sejauh ini Sudah menghabiskan dana itu sekitar 200 Atau 200 Lebih sedikit lah Kurang lebihnya 200 juta gitu Enggak termasuk tanahnya ya Untuk Cuman untuk bangunannya aja Tapi sebagian isi rumah Sudah ada tv ada sofa gitu Aku belinya itu nyicil Karena gajian Per bulan juga Gajiannya sebulan sekali gitu kan Nah ini dalamnya Ada dua kamar Dan dua toilet Satu kamar dan satu toiletnya itu Yang kamar utama Toiletnya aku taruh di depan Dan Satu lagi kamar mandinya Ada di belakang dekat dapur gitu Dan disini Kenapa aku pakai Tangga ke atas itu Sebenarnya Tangga di atasnya itu Ke atas itu gak ada Ruangan apapun di atas itu Cuman Tangga Terus keluar ke teras itu Untuk jemuran doang sih Karena Disini tuh Karena aku belinya itu Tanah covering ya Jadinya Jadinya Mau dibikin tempat jemuran Di bawah itu kok Kayaknya agak Kurang gitu ya Jadi aku bikin di atas aja Supaya Ya kalau misalnya Jemur-jemur Apa gitu Biar gak dimakan Sama ayam Karena ya malum lah Di kampung kan banyak Ayam yang berkeliaran Yang Diliarin gitu ya Jadinya nanti Mungkin di Orak-arik Atau di Apa lah pokoknya ya Intinya kayak gitu aja deh Dan di atas Kita Buka sama-sama pintunya Ini pintunya Belum dibeliin juga Masih Papan triplek gitu Dipaku Terus dijadikan Pintu sementara Karena Rencananya Yang atas ini Aku mau Kasihkan opi lagi Biar gak terlalu panas Terus Lantainya juga Aku mau taruh Kayak Karpet rumput gitu Supaya Agak sejuk gitu ya Pemandangannya Dan ini Luarnya tuh Gak ada apa-apa guys Ini cuman Buat jemuran doang Dan ini Tangki Airnya udah Aku pasang juga Dan Masuk ke dalam itu Gak ada apa-apanya Terus belum di Plafon Belum di Pasang keramik Bawahnya Pokoknya masih Banyak deh Perjalanannya Dan ini Tampilan luarnya Aja ya Nanti kita akan Pergi ke Kamar mandi Utamanya nih Ini adalah Kamar mandi Utama Yang berada Di dalam Kamar Sekaligus Kamar utama Dan warnanya itu Karena di kampung Ya Jadinya Warna keramiknya itu Seadanya Maunya sih Cari yang putih Terus Ada Corak Kayak petirnya Gitu Tapi Kayaknya Setoknya masih Gak ada Terus Ya udah deh Beli ini Ini aja Terus ini Washtafel Untuk cuci tangannya Aku pilih yang Warna hitam Supaya nanti Misalnya Aku males Nyuci Gak terlalu Kelihatan Kotornya Dan ini adalah Kamar mandi Yang belakang Di sini Keramik Kamar mandinya Untuk dinding Aku pakai Hitam Dan lantainya Motif batu Sampai jumpa 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 Terima kasih.